selamat menikmati dan share video ini dan jangan lupa untuk selalu di subscribe agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi penarik dari kami semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ucapan salam sudah terbukti mengintegrasikan umat Islam di seluruh penjuru dunia dari Sabang sampai Merauke dari Jepang sampai Zimbabwe Amerika boleh bangga dengan patung libertinya Jepang boleh bangga dengan gunung Fujinya Kediri boleh bangga dengan monumen SLG-nya tapi kita umat Islam harus lebih bangga dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru Wa na'udu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyah dillahu falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyah Puji syukur khadirat illahi rabbi yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan hingga unlimited tidak terhitung berapa jumlah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sangking banyaknya Alhamdulillah Salawat bertangkaikan salam yang menjadi hiasan lisan setiap insan dari insan yang menggunakan mobil Nissan sampai tukang bakso yang everyday kepanasan Kalau musim panas Kalau musim dingin ya tetap kedinginan Yang selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad S.A.W Allahumma salli wa salli mubarakatuh Sahabati LDN Ujanal is the one who I love and will love me Yang saya cintai, yang mencintai saya InsyaAllah kali ini kita akan berbicara tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sahabati LDN Ujanal rahimakumullah Rasulullah adalah orang yang paling mulia Rasulullah diciptakan oleh Allah dengan akhlak yang sangat mulia sebagai contoh sebagai acuan sebagai suri tauladan untuk umat-umatnya Rasulullah adalah orang yang paling mulia diantara Nabi-Nabi paling mulia diantara malaikat-malaikat apalagi kita yang sebagai umatnya jauh sekali jika dibandingkan akhlak kita dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sangking mulianya sangking mulianya akhlak Rasulullah Allah s.w.t sampai memuji beliau di dalam firmannya dan sesungguhnya engkau adalah orang yang berakhlak mulia sahabati LDN Ujanal rahimakumullah Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana gambaran akhlak Rasulullah beliau berkata kanakulukuhul qur'an akhlak beliau adalah al-qur'an maksudnya gimana seluruh akhlak terpuji yang ada di dalam al-qur'an yang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankannya maka Rasulullah pun menjalankannya dan seluruh akhlak tercelah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjauhinya Rasulullah pun menjauhinya Masya Allah sahabati LDN Ujanal rahimakumullah Rasulullah adalah orang yang mengajari kita bagaimana cara untuk menyayangi anak yatim piatu menyambung silatur rahim menghormati orang tua Rasulullah adalah orang yang sangat baik orang yang selalu sabar jika dihina dengan orang yang tidak suka dengan Rasulullah selalu sabar di Cacimaki selalu sabar di Ludai selalu sabar Rasulullah adalah orang yang memperjuangkan umatnya dari zaman dulu zaman jahiliya sampai zaman sekarang dan sampai nanti ketika kita berada di dalam akhirat Rasulullah pun sampai sekarang memikirkan umatnya sahabati LDN Ujanal rahimakumullah ternyata benar di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim lakad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah limangkana yarjum maha wal yawmal akhira wa zhakarallaha kasira wa zhakarallaha kasira shodakallahu al-alim yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri taulah dan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan ialah banyak yang menyebut nama Allah sahabati LDN Ujanal rahimakumullah sebagai umat kanjeng Nabi sudah seharusnya kita mencontoh apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW tapi ironisnya zaman sekarang banyak para remaja banyak para pemuda yang lebih gemar di dalam kata tukang tukang apa? tukang bohongin orang tukang sebar huwak sana sini tukang miras, tukang narkoba dan tukang-tukang lainnya yang kurang kerjaan na'udhu billahi bin dalik oleh karena itu sahabat kita harus bisa mengubah habits kita kita harus bisa mengubah kebiasaan buruk kita untuk menjadi lebih baik sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sahabati LDN Ujanal rahimakumullah untuk itu marilah kita tingkatkan iman kita marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara memperbaiki akhlak kita akhlak kita pada sesama akhlak kita pada orang tua dan akhlak kita pada anak muda pun kita harus bisa merubah akhlak kita yang buruk menjadi yang lebih baik sahabati LDN Ujanal rahimakumullah sekian yang telah saya sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua bila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laji bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan di dalam hati akhir kalam wa'allahu mu'afik ila aqwam al-tariq wa'assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh